Sikumbang merah penghisap kembang jilid 49 asmaraman SKH Oping HOO. Lanjutkan ceritamu, Mayang, aku ditawan di sini dan aku tantang hohon pangcu di kamar ini. Ia membebaskanku dan kami berkelahi. Akan tetapi dia pun amat liai, dia berhasil merobek bajuku dan dia melihat benda mainan ini hem, jadi dia tahu pula bahwa engkau puterinya agaknya demikianlah biar dia tidak membuat pengakuan. Buktinya, dia mengenal nama ibuku, Souli, dan dia mengenal pula Suboku, siapa Subomuki Mosiankou, hem, lalu apa yang dilakukan terhadap dirimu dia tidak mengaku siapa dirinya, hanya mengatakan bahwa aku ditahan di sini dan baru akan dibebaskan kalau Heiko mau menyerah dan mau membantu hohon pang. Aku pun menanti saja di sini, diberi makan minum dan semua keperluan dicukupi, bahkan pakaian lengkap tersedia di sini, tidak pernah diganggu. Akan tetapi hatiku selalu khawatir akan nasib Heiko, sampai engkau masuk tadi, enci. Sekarang, setelah mengetahui bahwa engkau juga musuh mereka, dan engkau agaknya lihai, hatiku lebih tenang. Kita dapat bekerja sama melawan mereka, enci hati Kui Hang juga merasa lega. Gadis Ibni tentu memiliki ilmu kepandayan yang cukup baik, kalau tidak demikian, tidak nanti Hei Hei mengajaknya mencari Ang Hang Chu. Ia sendiri belum pernah mendengar nama gadis ini dan ibunya, akan tetapi nama guru gadis ini, Kimo Siankou, pernah didengarnya. Neneknya pernah bercerita bahwa di daerah Tibet selain terdapat banyak pendekta lama yang sakti, juga terdapat seorang tokoh wanita yang memiliki ilmu kepandayan tinggi dan berjuluk Kimo Siankou. Tentu saja, adikku. Ketahuilah, nama ku Chia Kui Hang, wah, kiranya engkau ini enci Kui Hang Mai yang berseru dengan gembira sekali. Kui Hang memandang kepadanya dengan alis berkerut. Engkau telah mengetahui nama ku tentu saja. Engkau adalah sahabat terbaik dari kakakku, bagaimana aku tidak tahu. Hei kau banyak bercerita tentang dirimu, katanya bahwa engkau lah sahabatnya paling dikaguminya dan yang paling baik. Ah! Dia berkata demikian wajah Kui Hang seketika berubah merah sekali sampai ke leher dan telinganya dan hal ini tidak dilewatkan pandang macu Mayang. Apalagi yang dikatakannya tentang diriku Mayang mengingat-ingat. Memang atas pertanyaan dan desakannya. Hei hei banyak bercerita tentang pengalamannya yang lalu dan tentang para pendekar wanita yang pernah ditemuinya, bahkan yang pernah bekerja sama dengannya dalam menghadapi tokoh-tokoh sesat. Dia bilang bahwa Enci merupakan seorang pendekar wanita yang cantik jelita dan manis budi, juga berkepandayan tinggi sekali. Ihaha! Engkau perayu seperti kakakmu kata Kui Hang tertawa. Tidak, Enci. Dia bukan memuji kosong sebagai rayuan. Memang engkau cantik jelita dan manis budi, dan tentu kepandayanmu tinggi sekali. Sudah, cukuplah. Lanjutkan ceritamu, adik Mayang, kata Kui Hang, akan tetapi bibirnya tersenyum manis dan hatinya terasa girang bukan main. Hei hei masih ingat kepadanya. Bukan hanya ingat, akan tetapi bahkan memuji-mujinya. Hei kau mengatakan bahwa engkau adalah putri ketua Chin Ling Pai yang terkenal sebagai perkumpulan para pendekar yang gagah perkasa, juga engkau cucu pendekar sadis yang namanya menggemparkan dunia persilatan cukup tentang diriku. Ceritakan bagaimana engkau sampai terjebak di sini dan kakakmu itu belum juga datang menolongmu, wajah Mayang nampak berduka. Entahlah, Enci Hong. Aku tidak tahu di mana adanya kakakku, akan tetapi aku khawatir sekali kalau sampai dia pun terperangkap oleh Jahanam. Dia ayah kandungmu tidak peduli. Dia jahat. Dia telah meninggalkan ibu ketika ibu mengandung, membuat ibu menderita hebat. Dan sekarang, dia malah menawanku, menghinaku. Enci Hong, engkau yang seharusnya melanjutkan ceritamu tadi, tentang Ang Hang Chu, tentang kedatanganmu ke sini, tentang segalanya Kui Hang teringat dan tersenyum. Ceritanya terhenti karena ia tenggelam ke dalam kegembiraan mendengar Hei Hei memuji mujahnya dan masih ingat kepadanya. Aku mengenal Han Lo Jin sebagai yang hangcu beberapa waktu yang lalu ketika para pendekar membantu pemerintah membasmi pemberotakan yang dipimpin oleh Leng Ae Giamme. Han Lo Jin muncul dan dia pun membantu pemerintah. Di sanalah dia melakukan perbuatan-perbuatan jahat, memperkosa beberapa orang wanita dan di sana terdapat pula kakakmu Hei Hei. Ketika itulah kakakmu juga aku dan yang lain-lainnya, mengetahui bahwa Han Lo Jin adalah Hang Hang Chu, akan tetapi dia melarikan diri. Ketika aku tiba di kota raja, kebetulan aku bertemu dengan Teng Bun An yang menjadi perwira di istana dan aku mengetahui rahasianya, bahkan dia lah Han Lo Jin dan juga Hang Hang Chu. Akan tetapi dengan licik dia menjebakku sehingga aku tertawan olehnya. Dan di situ aku melakukan suatu kebodohan yang membuat aku menyesal bukan main. Aku telah berjanji takkan memusuhinya dan takkan membuka rahasianya dan sebagai imbalannya, dia membebaskan aku. Padahal, sesungguhnya dia takut kepada aku, takut kepada Chin Ling Pai, takut pula kepada kakakku pendekar sadis. Setelah aku bebas, aku merasa menyesal sekali, merasa bahwa aku telah menjadi pelindungnya, menjadi sekutunya. Karena itu, aku lalu datang menantangnya dan maklum bahwa dia tentu akan menggunakan anak buahnya untuk mengeroyokku. Nah, aku dikeroyok dan ditawan, lalu dimasukkan ke sini, ma yang memandang heran. Enci Hong, engka sudah bebas dan engka sengaja membiarkan dirimu ditangkap dan terancam maut Kui Hang tersenyum, mengangguk. Bukan hanya ancaman maut, malah lebih mengerikan lagi. Mungkin aku disiksa, dihina, lalu dibunuh. Akan tetapi, bagiku, lebih baik mati dalam menentang kejahatan daripada hidup menjadi sekutu orang jahat hebat. Engkau hebat, Enci Hong. Memang pantas sekali kalau kakakku kagum kepadamu. Engkau seorang pendekar wanita yang hebat. Akan tetapi jangan khawatir, Enci. Kita kini bersatu. Kita berdua dapat melawan mereka. Dan masih ada kakakku. Dia pasti akan menolong kita, dan dia mempunyai sebuah hadiah untukmu. Hal itu dia katakan sendiri kepadaku, hadiah? Untukku? Hadiah apakah itu, mayang sebatang pedang pusaka, Enci, pedang pusaka? Aku sudah memiliki hokmos yang kiam. Ah, si keparat itu telah menyitanya katanya dengan wajah menyesal sekali. Jangan khawatir, Enci. Pedang pusaka itu hebat. Aku sudah melihatnya, dan kata Heiko, pedang itu memang milikmu, milik Chin Ling Pai. Namanya Hang Chu Kiam. Hang Chu Kiam sepasang metu yang tajam itu terbelalat. Pedang pusaka itu dilarikan Teng Cun Sa dan kini telah berada di tangan Hei Hei. Pantas saja Cun Sa tidak mempergunakan pedang pusaka itu. Dan bagaimana dengan Gin Hwe A Kiam yang tadinya dilarikan Kiliong? Ah, memang benar itu pusaka Chin Ling Pai yang dilarikan orang. Dan, barangkali engkau tahu tentang pedang pusaka Gin Hwe A Kiam, Gin Hwe A Kiam? Bukankah itu pedang pusaka yang kuliat dipergunakan oleh pendekar Pek Hon Siong sudah berada di tangan Pek Hon Siong? Bagus Kui Hang Girang bukan main. Kiranya Hei Hei dan Hon Siong sudah dapat merampas kembali kedua pedang pusaka itu. Gin Hwe A Kiam adalah pedang pulau Te Eratai Merah yang dilarikan orang pula. Air, adikku, engkau menceritakan berita yang amat mengembirakan. Sekarang, mari kita periksa tempat ini, kalau-kalau ada jalan untuk melarikan diri dari es ini, coba periksalah, unci. Aku sudah lelah memeriksa, namun tidak dapat menemukan jalan keluar. Ruangan ini adalah ruangan di bawah tanah dan jalan satu-satunya adalah pintu itu. Terbuat dari besi yang tebal dan kokoh kuat. Membukanya pun dengan alat rahasia. Dan lubang angin dan sinar di atas itu, selain terlalu tinggi, juga diberi terali besi yang kokoh pula, akan tetapi Kui Hang merasa tidak puas kalau tidak memeriksa sendiri. Ia lalu mengadakan pemeriksaan dengan amat teliti. Namun, ternyata benar seperti yang dikatakan Mai yang tadi. Tempat itu amat rapat dan tidak ada jalan keluar kecuali melalui pintu yang amat kokoh itu. Satu-satunya jalan hanyalah menunggu sampai ada yang membuka pintu itu lalu menerjang keluar. Karena itu, ketika ada yang mendorongkan makanan dan minuman melalui lubang di bagian bawah pintu, dua orang gadis itu pun makan minum dengan cukup untuk membuat tubuh mereka tetap kuat. Tadinya Kui Hang yang mengenal kecurangan lawan, merasa ragu untuk makan dan minum. Ia tidak takut menghadapi racun karena ia dapat mengetahui kalau makanan atau minuman itu diracun, akan tetapi yang dikhawatirkan adalah kalau ada kekuatan sihir terkandung dalam makanan dan minuman itu yang akan menundukkan mereka. Ketika ia menyatakan hal ini, Mai yang tersenyum. Kalau terhadap serangan sihir, jangan takut, Anci. Aku telah melatih diri secara khusus untuk menolak segala kekuatan sihir eh. Engkau pandai sihir seperti Hei Hei dan Hon Siong Kui Hang memandang gadis Tibet itu. Mai yang tersenyum. Bukan main manisnya gadis Tibet itu ketika tersenyum. Mulutnya yang kecil itu mekar bagaikan setangkai bunga merekah merah. Ia tidak menutupi keindahan itu dengan tangannya seperti biasanya gadis Hon yang sepan-sopan, dan Kui Hang memandang kagum. Ada persamaan memang antara Mai yang dengan Hei Hei. Mungkin dalam bentuk mulut dan hidungnya itulah, dan kecerahan wajah itu kalau tersenyum. Tidak, Anci. Akan tetapi, biar Hei Ko sendiri pun tidak akan mampu menguasai aku dengan kekuatan sihirnya. Subob telah mengajarkan aku latihan untuk memperoleh kekuatan batin yang menolak segala macam kekuatan sihir yang bagaimana kuat pun. Oleh karena itu, jangan mampu menolaknya, Kui Hang memandang kagum. Mereka lalu makan minum dengan gembira, dan lupalah Kui Hang bahwa ia sedang berada dalam tahanan musuh, bukan dalam kamar hotel mewah bersenang-senang dengan seorang sahabat yang menyenangkan sekali. Setelah makan dan beristirahat sejenak, Kui Hang lalu bangkit. Adik Mai Yang, sekarang bersiaplah. Kita mengadu kepandayan silat. Kamar ini cukup lebar sehingga leluasa bagi kita untuk bertanding silat di es ini. Ah Mai Yang memandang wajah Kui Hang dengan kaget, akan tetapi melihat wajah yang cantik itu cerah dan mulutnya tersenyum. Mai Yang segera mengerti. Maksudmu, kita berlatih silat, Enci Hang Kui Hang mengangguk. Kita harus selalu siap, dan kita perlu berlatih, terutama untuk mengenal kepandayan masing-masing sehingga mudah bagi kita menentukan langkah selanjutnya. Jangan sungkan dan jangan main-main, adikku. Seranglah aku dan keluarkan kepandayanmu agar aku dapat menilai sampai di mana tingkatmu. Baik, Enci Hang, akan tetapi jangan mencertawakan aku. Wai, engkau terlalu merendahkan dirimu, Mai Yang. Aku pernah mendengar nama besar Subomu, maka aku tahu bahwa engkau tentu memiliki ilmu esilat yang hebat. Nah, mari kita main-main sebentar. Baik, Enci Hang. Kau jaga baik-baik seranganku setelah melihat bahwa Kui Hang sudah memasang kuda-kuda, Mai Yang lalu mulai menyerang. Karena ia pun dapat menduga akan kelihayan Kui Hang, maka begitu menyerang, ia mainkan ilmu silat Kim Lian Kun, ilmu silat teratai emas, yang ampuh, yaitu ilmu silat andalan dari Kim O Siang Kou. Gerakannya amat cepat dan mengandung tenaga yang dasyat sehingga dari tangannya mengeluarkan angin berdesir. Bagus Kui Hang berseru sambil mengelak dan membalas serangan Mai Yang. Ia pun tidak main-main karena dari gerakan pertama itu saja taulah ia bahwa Mai Yang sungguh lihai dan sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Kui Hang telah mempelajari banyak macam ilmu silat, namun belum pernah ia melihat ilmu esilat seperti yang dimainkan Mai Yang, maka ia pun bersikap hati-hati sekali. Serang menyerang terjadi di dalam kamar yang luas itu, dan terdengar angin berkesyur setiap kali mereka menggerakkan tangan. Dan kalau sesekali terjadi adu lengan, keduanya tergetar dan mundur dua langkah, saling pandang dengan kagum. Makin lama, serangan Mai Yang semakin hebat dan Kui Hang kagum bukan main. Ilmu silat gagis Tibet itu memang tangguh sekali. Terpaksa ia harus mengerahkan ilmu Ginkang, meringankan tubuh, Bu Eng Hui Teng, terbang tanpa bayangan, yang dipelajarinya dari Cheng Sui Chin, ibunya. Dengan ilmu ini, tubuhnya bagaikan kapas saja dan Mai Yang terkejut dan kagum bukan main. Lawannya itu seolah-olah dapat terbang dan tak pernah dapat disentuh tangannya yang menyerang. Kui Hang menilai ilmu yang dimiliki Mai Yang, juga kekuatan kedua tangannya. Harus diakuinya bahwa tingkat kepandayan Mai Yang sudah cukup tinggi, tidak kalah dibandingkan para pendekar wanita lainnya. Ia sendiri, kalau tidak mendapatkan gemblengan dari kakeknya dan neneknya di Pulau Teratai Merah, tentu akan mengalami kesulitan untuk dapat mengalahkan Mai Yang. Sampai 50 jurus lebih mereka berlatih dan kalau Kui Hang menghendaki, biarpun tidak sangat mudah, ia akan mampu mengalahkan Mai Yang. Bagaimanapun lihainya gadis Tibet itu, Kui Hang masih menang tingkat, menang cepat dan lebih kuat tenaganya. Akan tetapi Kui Hang tidak mau mengecilkan hati Mai Yang, dan ia sudah merasa cukup puas melihat kenyataan bahwa Mai Yang memang lihai dan dapat diandalkan untuk menjadi kawan dalam menghadapi Ang Hong Chu dan anak buahnya. Cukup, Mai Yang katanya sambil melompat ke belakang. Engkau lihai sekali Ihaha, Enci Kui Hang, jangan memuji. Kalau engkau mau, tentu sudah sejak tadi engkau dapat merobohkan aku. Ilmu aneh apakah itu yang membuat tubuhmu begitu ringan seperti kapas terbang saja? Semua seranganku tidak ada gunanya itu adalah Bu Eng Hui Teng, yang ku pelajari dari ibuku, Mai Yang. Sudahlah, kita beristirahat. Engkau cukup tangguh dan kurasa, kita berdua akan mampu menjaga diri kalau mereka muncul, kata Kui Hang sambil mengusap keringat dari lehernya, seperti yang dilakukan pula oleh Mai Yang. Sekarang, mari menghimpun tenaga dan memulihkan kelenturan otot-otot, mengatur pernafasan, kata Kui Hang yang ingin agar keduanya berada dalam keadaan yang siap benar untuk memerontak sewaktu-waktu pintu besi itu dibuka. Mai Yang mengangguk dan keduanya lalu duduk bersilah di atas pembaringan, mengatur pernafasan. Sebagai seorang pelarian, tentu saja tenggun tidak berani begitu saja memasuki kota raja. Kalau ada yang mengenalnya, tentu akan terjadi geger. Pasukan pemerintah tentu akan mengejar dan menangkapnya dan biarpun di sampingnya ada sumboinya. Siang koan bilian yang amat lihai sekali, kalau pasukan pemerintah mengepungnya, tentu mereka berudah tidak akan mampu melawan, bahkan sukar untuk dapat meloloskan diri dari kota raja. Oleh karena itu, ketika memasuki pintu gerbang kota raja, tenggun menyamar sebagai seorang laki-laki setengah tua yang rambutnya sudah penuh huban, dengan kumis dan jenggot palsu. Siang koan bilian yang berjalam di sampingnya mengaku sebagai putrinya. Penyamaran itu cukup baik sehingga tak seorang pun mengenalnya. Mereka masuk ke kota raja setelah hari menjelang senja. Cuaca sudah mulai redup dan remang-remang. Tenggun mengajak semuanya agar langsung saja mencari seorang bekas anak buahnya yang dipercaya benar, karena mereka harus lebih dahulu menyelidiki, di mana adanya Tenggun An yang mereka cari-cari itu. Bekas anak buahnya itu bernama Gukiat dan sebagai seorang prajurit pengawal istana tentu dia tahu akan segalanya tentang Tenggun An yang kabarnya menjadi perwira itu. Dan Tenggun pernah menyelamatkan Gukiat, maka dia merasa yakin bahwa Gukiat yang hidup sebatang kera, tanpa keluarga itu pasti akan suka membantunya. Gukiat kebetulan duduk di ruangan depan rumahnya ketika Tenggun atau yang kini dikenal sebagai T. An Hock Seng tiba. Dia cepat keluar dari pintu rumahnya dan memandang heran kepada pria dan wanita yang tidak dikenalnya itu. Apalagi ketika melihat betapa wanita muda itu amat cantik, keheranannya bertambah. Paman hendak mencari siapakah tanya Gukiat sambil melirik ke arah wajah Bilian yang nampak cantik sekali tersinar lampu gantung di depan rumah itu. Hock Seng membalas penghormatan cuan rumah dan berkata, saya mempunyai urusan penting sekali untuk disampaikan kepada saudara Gukiat, saya sendiri yang bernama Gukiat. Hock Seng berkata kepada Bilian, anakku, engkau tunggu sebentar di sini, aku mau bicara empat metu dengan saudara ini. Bilian mengangguk dan Hock Seng lalu berkata kepada Gukiat yang masih memandang keheranan itu. Saudara Gukiat, dapatkah kita bicara empat metu di dalam? Apa yang saya bicarakan ini amat penting dan tidak boleh diketahui orang lain, tapi, tapi, siapakah paman Gukiat bertanya ragu? Hock Seng berbisik, aku T. An Hock Seng dan aku ingin bicara tentang guci emas istana. Mari kita bicara empat metu di dalam, Gukiat nampak terkejut bukan main, matanya terbelalak dan mukanya berubah pucat ketika dia memandang kepada Hock Seng. Bilian tidak mengerti, hanya mengira bahwa kini orang itu telah mengenal Hock Seng yang menyamar. Padahal Gukiat terkejut sekali karena mendengar bisikan tentang guci emas istana tadi. Dahulu, pernah sebagai prajurit pengawal dia mencuri guci emas istana dan perbuatannya itu ketahuan oleh pengawal lain. Kalau tidak ada tenggun yang menyelamatkannya, tentu dia sudah ditangkap dan dijatuhi hukuman berat. Tidak mengherankan kini dia terkejut setengah mati mendengar laki-laki setengah tua yang tak dikenalnya itu berbisik tentang guci emas istana. Maka, mendengar permintaan orang itu untuk bicara empat metu di dalam, dia lalu mengangguk dan memberi isyarat kepada orang itu untuk memasuki rumahnya. Bilian tidak ikut masuk, melainkan duduk menanti di atas bangku di ruangan depan itu. Biarlah suhengnya yang melakukan penyelidikan di mana adanya tenggunan yang telah melempar fitnah kepada suhengnya itu. Nanti kalau sudah berhadapan dengan musuh itu, baru ia yang akan menandinginya. Setelah berada di dalam ruangan sebelah dalam, hanya berdua saja dengan Gukiat, Ho Seng lalu berkata lirih, Gukiat, pandanglah baik-baik. Aku adalah tenggun yang menyamar Gukiat memandang tajam dan dia segera mengenal bekas atasannya itu, mengenal suara dan pandang matanya. Tang Chiang Kun katanya terkejut dan heran. Disangkanya bahwa bekas komandannya ini telah tewas. Ah, jangan menyebut aku Chiang Kun lagi, aku sudah bukan seorang perwira, tapi, tapi, apakah kehendak Teng Kong Chu, cuan muda Teng, mendatangi saya jelas bahwa Gukiat ketakutan karena kalau sampai diketahui orang bahwa dia kedatangan tamu bekas perwira yang menjadi orang hukuman dan pelarian ini, dirinya tentu saja akan celaka. Dengar baik-baik, Gukiat. Aku pernah menolongmu, dan sekarang saatnya engkau membalas budi itu, dan menolongku kembali. Pertama, lupakan bahwa namaku Teng Gun. Sekarang namaku adalah Tan Ho Seng, dan engkau boleh menyebutku Tan Kong Chu. Mengerti diingatkan akan budi itu, Gukiat mengangguk patuh. Saya mengerti, katanya lirih. Dan kedua, aku ingin mendengar tentang diri Teng Bun An. Nah, ceritakan tentang dia di dalam hatinya, Gukiat tersenyum. Akan tetapi, wajahnya tidak membayangkan sesuatu ketika dia menjawab. Ah, dia? Setelah engkau pergi, dia diangkat menjadi seorang perwira tinggi pasukan pengawal di istana. Hmm, sudah kuduga. Di mana sekarang dia tinggal Dukiat menggeleng kepalanya. Bagaimana saya bisa tahu? Sekarang dia sudah berhenti menjadi perwira, berhenti dia mengundurkan diri dan sejak itu, saya tidak tahu lagi di mana dia berada. Tentu saja Ho Seng kecewa bukan main mendengar berita ini. Musuh besarnya itu telah lolos, dan tidak lagi berada di kota raja. Akan tetapi, saya dapat membantumu, Kongcu. Di antara kawan-kawan yang pernah menjadi anak buahnya, tentu ada yang tahu di mana adanya bekas perwira itu, wajah yang tadinya dibayangi kekecewaan itu, menjadi cerah kembali. Ah, baik sekali. Terima kasih dan ternyata engkau seorang yang mengenal Budi, Gukiat. Kapan engkau akan melakukan penyelidikan itu? Lebih cepat lebih baik memang sebaiknya begitu, Kongcu. Malam ini juga saya akan pergi menyelidiki di antara kawan-kawan. Dan sebaiknya kalau Kongcu dan eh, siapakah Nona yang menunggu di depan itu iya semua iku, sebaiknya Kongcu dan Nona bersembunyi saja di rumah saya ini. Kalau bermalam di luaran, amat berbahaya. Kongcu berdua bermalam di sini, mengasuh, dan saya akan pergi melakukan penyelidikan. Mudah-mudahan saja malam ini juga saya sudah bisa mendapatkan keterangan. Hokseng menjadi girang bukan main. Dia memesan kepada bekas anak buahnya itu agar tidak keliru menyebut namanya karena dia sudah berganti nama sejak menjadi pelarian, dan sumuinya sendiri pun rendengenalnya sebagai Tan Hokseng. Setelah itu, mereka lalu keluar dan mempersilahkan siang keambilian masuk ke dalam. Setelah mereka berada di ruangan, dalam Hokseng memperkenalkan sumuinya kepada Gukiat. Gukiat, ini sumoiku siang keambilian. Sumoi, saudara Gukiat ini dahulu pernah menjadi anak buahku yang setia dan sekarang dia suka membantu kita dan malam ini juga dia akan melakukan penyelidikan tentang perwira itu. Malam ini kita tinggal di sini, lebih aman, Bilyan mengerutkan alisnya dan dia menatap tajam wajah cuan rumah. Kenapa harus menyelidiki lagi? Asal diberitahu di mana tinggalnya dan kita dapat menyelidiki sendiri, airh, engkau belum tahu, sumoi. Orang yang kita cari itu ternyata sudah tidak menjadi perwira lagi, dan Gukiat ini tidak tahu kemana dia pergi. Oleh karena itu, malam ini juga dia hendak mencari keterahgan dari kawan-kawannya yang dulu pernah menjadi anak buah perwira tua itu, hem, begitukah Bilyan merasa kecewa mendengar berita itu. Harap Tan Kong Chu dan Siang Kuan Syo Chia, Nona Siang Kuan, tenangkan hati. Kalau Jiwi, kalian, tinggal di sini malam ini, kiranya lebih aman daripada kalau tinggal di luar. Dan percayalah, malam ini tentu saya sudah mendapatkan berita tentang perwira itu. Pakailah dua kamar di depan kamar saya, itu memang kamar tamu, dan kalau Jiwi membutuhkan makan minum, kiranya di dapur masih ada persediaan lengkap untuk masak dan membuat air teh. Juga masih ada arak di dalam almari. Silakan, harap Jiwi tidak sungkan, Ho Sen merasa girang sekali. Saudara Gukiat, terima kasih. Ternyata engkau seorang sahabat yang baik sekali, sekarang saya harus berangkat sebelum kawan-kawan tidur. Kalau sudah berhasil dengan penyelidikan saya, tentu malam ini juga saya pulang, atau paling lambat besok pagi-pagi. Harap Jiwi tinggal dengan tenang saja, dua orang muda itu mengucapkan terima kasih dan Gukiat lalu meninggalkan mereka. Karena keduanya merasa lapar dan mereka tidak berani pergi ke rumah makan, mereka lalu memeriksa dapur dan dengan girang mereka mendapatkan bahan-bahan untuk dimasak. Maka sibuklah mereka membuat masakan untuk makan malam mereka dari bahan-bahan yang ada. Ah, di mana-mana orang baik tentu menemukan penolong, kata Ho Sen ketika mereka berdua menghadapi meja dengan makanan dan minuman sederhana. Tak ku sangka bahwa Gukiat demikian mengenal Budi, masih ingat akan banyak pertolongan yang ku berikan kepadanya ketika aku masih menjadi komandannya. Bilian hanya tersenyum, lalu berkata lembut, bagaimanapun juga, kita harus berhati-hati, Su Heng. Di dunia ini, lebih banyak terdapat orang yang busuk daripada yang baik. Kalau belum terbukti, jangan tergesa-gesa menilai orang, aku yakin bahwa dia orang baik, Sumoy. Apalagi karena dia berhutang Budi kepadku. Kalau tidak ada aku yang menolongnya, mungkin dahulu dia telah dihukum mati. Eh, ha, ha. Perbuatan apa yang telah dia lakukan, Su Heng ketika itu dia menjadi anak buah pasukanku, pasukan pegawal istana. Sering kali aku mengganti regu penjaga sebelah dalam istana secara bergiliran. Ketika dia bertugas dalam, dia telah mencuri sebuah guci emas. Perbuatannya itu ketahuan oleh pengawal lainnya. Tentu saja pengawal yang lain itu hendak melaporkan perbuatan itu dan kalau sampai dilaporkan, dan didengar oleh Kaisar, tentu dia sudah dihukum mati. Dosa besar mencuri barang istana, apalagi dia bertugas sebagai seorang prajurit pengawal. Aku kasihan kepadanya, lalu aku mi larang pengawal yang lain itu mi lapor, dan menyuruh bukiat mengembalikan guci itu di tempatnya semula. Maka, selamatlah dia dan agaknya dia masih ingat akan Budi itu dan sekarang berkesempatan untuk membalas kepadaku, Bilian diam saja. Ia sendiri tidak begitu peduli tentang Budi dan sebagainya. Sejak kecil, ia telah menjadi murid Pak Kwei Ong dan Tung He Kwei, dua orang datuk sesat yang jahat. Biarpun ia pada dasarnya memiliki watak yang gagah perkasa, bahkan pantang melakukan kejahatan dan menuruti nafsu ingin menyenangkan diri sendiri, Namun, kehidupan dalam lingkungan dunia sesat membuat ia bersikap keras, bahkan ganas dan tidak peduli. Bahkan ia sempat mendapat julukan Tiat Sim Sian Li, Dewi berhati Besi, karena kekerasan hatinya. Namun setelah ia kembali berkumpul dengan ayah ibunya, ia menerima gemblengan ilmu dan juga keteguhan batin dari ayah dan ibunya yang sakti. Bahkan orang tuanya itu menceritakan bahwa ia merupakan keturunan dari para datuk sesat yang pernah menggemparkan dunia persilatan dengan kesaktian dan kejahatan mereka. Oleh karena itu, ia harus selalu ingat akan hal ini dan menunjukkan kepada dunia bahwa biarpun ia keturunan datuk sesat ia dapat bertindak sebagai seorang pendekar. Kakek dalamnya, yaitu ayah dari ayahnya, adalah siang koan lojin yang terkenal dengan julukan si iblis buta. Dan kakek luarnya, ayah dari ibunya, lebih hebat lagi karena kakek itu adalah mendiang raja iblis. Raja iblis dan istrinya, ratu iblis, benar-benar pernah merajai dunia sesat. Dan ayah ibunya, siang koan cikeng dan toan huicu, pernah pula menjadi orang-orang terhukum di kuil siau limsi karena dianggap berdosa oleh ketua kuil. Mereka berdua menerima hukuman ini untuk menebus dosa orang-orang tua mereka. Perbuatan yang dianggap baik oleh pelakunya, apalagi dianggap sebagai budi oleh pelakunya, bukanlah perbuatan baik lagi, melainkan suatu care untuk memperoleh sesuatu. Kalau kita menolong orang lalu kita menganggap bahwa pertolongan yang kita berikan itu sebagai budi, bukankah itu sama saja dengan menghutangkan sesuatu untuk pelak ditagih dan diharuskan membayar kembali berikut bunganya? Baik buruk hanya penilaian, dan penilaian selalu didasari kepentingan pribadi. Kalau segala sesuatu yang kita lakukan didasari cinta kasih, maka tidak ada pamri lain, tidak ada lagi yang dinamakan budi dan dendam. Budi maupun dendam hanyalah ikatan, perhitungan untung rugi dari hati akal pikiran yang bergelimang nafsu. Penyesalan tidak ada gunanya. Perbuatan yang dilakukan melalui pemikiran, selalu ditunggangi nafsu pementingan diri sendiri karena pikiran adalah si aku yang sudah bergelimang nafsu. Yang penting adalah kewaspadaan pengamatan terhadap diri sendiri lahir batin karena pengamatan sepenuhnya tanpa si aku yang mengamati ini menimbulkan kesadaran. Tidak mungkin kita mengubah sifat dan watak kita melalui pemikiran, karena pemikiran tak mungkin dapat lepas dari pengaruh nafsu daya rendah. Setiap orang mudah saja menyadari dan mengetahui bahwa perbuatannya tidak benar, namun setiap kali memikiran berniat mengubahnya, setiap perbuatan itu diulang dan pikiran yang berniat mengubah tadi pun menipis dan lenyap. Tidak mungkin pikiran dapat mencuci kekotoran perbuatan karena justru perbuatan itu sudah dikendalikan oleh pikiran, dan pikiran itu bergelimang nafsu. Bagaimana mungkin mencuci bersih sesuatu yang kotor dengan menggunakan air yang kotor pula? Yang dapat membersihkan batin, yaitu hati dan akal pikiran, hanyalah kekuatan Tuhan. Kita yang merasa bergelimang kekotoran, yang sudah dikuasai oleh nafsu daya rendah, hanya tinggal menyerah kepada kekuasaan Tuhan. Biarkan kekuasaan Tuhan yang mencuci kotoran itu, biarkan kekuasaan Tuhan yang membimbing dan membersihkan batin kita. Kalau batin sudah bersih, maka terbukalah jendela dan pintu batin kita untuk menerima masuknya sinar cinta kasih. Kalau sudah begitu, maka setiap perbuatan kita diterangi oleh sinar cinta kasih. Lalu kemana perginya nafsu daya rendah? Tidak pergi. Masih ada dan masih penting bagi kehidupan kita. Namun, nafsu daya rendah tidak lagi menjadi majikan, melainkan menjadi alat, menjadi pelayan untuk kepentingan hidup di dunia ini. Bukan lagi menjadi liar, karena kalau nafsu daya rendah yang memegang kemudi, kita akan disesatkan ke arah pengejaran kesenangan nafsu sehingga menghalalkan segala kera, melakukan segala yang sifatnya merusak dan yang pada umumnya disebut jahat. Malam itu tidak terjadi sesuatu. Bilian dan Hokseng menunggu di kamar masing-masing, namun Tuhan rumah tak kunjung pulang. Baru pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali, ketika mereka berdua sudah menyiram tubuh dengan air dingin dan sudah duduk di luar, muncullah Gukyat. Bagaimana, saudara Gukyat? Berhasilkah Hokseng segera menyambutnya dengan pertanyaan yang ingin tahu sekali? Gukyat tersenyum, menarik nafas panjang lalu duduk di depan mereka. Tidak ada seorang pun tahu di mana pindah atau perginya bekas perwira itu. Ketika saya sudah putus asa dan menjelang pagi tadi berjalan pulang, di tengah jalan saya bertemu atau dihadang oleh seorang bertopeng hitam, topeng hitam tenggun berseru kaget. Ya, orang itu mengenakan kedok hitam. Dia muncul tiba-tiba dan bertanya mengapa saya mencari bekas perwira Teang Bunan. Karena sikapnya menyeramkan, terpaksa saya berterus terang, mengatakan bahwa Kong Cu yang mencarinya. Dan si kedok itu lalu menyuruh saya memberitahukan Kong Cu bahwa dia yang akan dapat menunjukkan kepada Kong Cu di mana adanya bekas perwira itu. Tapi, tapi, siapa dia tanya tenggun, suaranya menunjukkan ketegangan hatinya dan Bilian hanya mendengarkan saja dengan sikap tenang. Saya juga bertanya demikian, Kong Cu. Ketika saya bertanya siapa dia, dia hanya mengatakan bahwa dia pernah memberi sekantung emas kepada Kong Cu dan bahwa Kong Cu tentu mengenalnya pendekar itu tenggun menoleh kepada Bilian. Sumoy, tentu dia pendekar yang menolongku itu mungkin saja, kata Bilian. Akan tetapi bagaimana selanjutnya pertemuanmu dengan si kedok hitam itu tanyanya kepada Agu Kiat yang terputus ceritanya tadi. Oh, ya. Bagaimana selanjutnya, Gu Kiat? Apalah yang dipesankan oleh pendekar berkedok hitam itu tanya tanggun. Pesannya aneh sekali, Kong Cu. Dia bilang bahwa kalau Kong Cu hendak mencari perwira teng, Kong Cu harus menemuinya di kudil tua kosong yang berada di sebelah timur pintu gerbang kota. Dan dia pesan agar Kong Cu datang seorang diri, tidak boleh ditemani siapapun. Kalau Kong Cu tidak sendirian, dia tidak akan menemui Kong Cu dan tidak mau membantu lagi.